Pemantauan COVID-19 Ditemui usai rapat dengan anggota DPRD Jawa Barat dan stakeholder lainnya di Gedung Sate Bandung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya telah menyepakati penggunaan salam Sunda menggantikan jabatangan dan cipika-cipiki untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 Selain itu menurut Ridwan Kamil pihaknya melakukan langkah proaktif dengan menambah jumlah rumah sakit yang sudah siap di Ring 2 menjadi 27 dan melakukan proaktif tes dengan pola desentralisasi Dirinya menyatakan Jawa Barat sudah memiliki alat proaktif tes tersebut di rumah sakit maupun laboratorium untuk mengujinya di UNPAD Nah terakhir kami sudah menyepakati di Jawa Barat salamannya begini aja kalau ketemu karena penyebaran virus itu dari bersin, batuk, dan salaman berjabatangan setelah jabatan megak muka masing-masing nah itu sumbernya sehingga minimal ada gestur individual tanpa mengurangi rasa pertemanan dan persahabatan menggunakan salam yang sebenarnya budaya Sunda sudah melakukan yaitu tangan digabung di dada dan sedikit rengkuh kira-kira begitu saya kira itu sudah menyembuhkan rasa hormat jadi kurangi jabat tangan dan cipika-cipiki Anggaran untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 tersebut sudah didukung DPRD Jawa Barat Menurut Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ahmad Druhiyat pihaknya pun menunggu penyampaian secara resmi kebutuhan terkait penanganan COVID-19 tersebut dari Gubernur Tadi disampaikan bahwa Pak Gubernur di dalam kebijakan anggaran kemarin telah ada alokasi anggaran ke BGB penyertaan sahab atau penyertaan modal dan kemudian akan terjadi pergeseran Pak Gubernur, ya tadi ada rencana pergeseran dan ini pun tentu kami DPRD mesti monggu untuk langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang ada Gubernur memastikan anggaran yang disediakan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 mencapai besaran minimal 50 miliar rupiah yang tidak hanya diambil dari anggaran tak terduga tapi anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk penanganan COVID-19 tapi juga kebencanaan salah satunya gempa sukabumi Budi Hartati, Bandung TV